Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat gini hari teman-teman semua mudah-mudahan teman-teman semua selalu diberikan nikmat sehat walafiat dilancarkan untuk setiap usaha dan pekerjaannya dan dimudahkan untuk segala urusan-urusannya amin di kesempatan kali ini saya mau sedikit sharing tentang cara menjual indomie kari ayam sedikit mengetahui untuk modalnya berapa dan cara menjualnya seperti apa dan sedikit mengetahui untuk keuntungannya kira-kira berapa dan tentunya ini menurut metode yang saya gunakan disini yang saya praktekan disini ya teman-teman ya karena setiap toko setiap pedagang itu tentunya cara penjualan dan cara pengelolaannya tentunya berbeda-beda ya teman-teman ya tidak sama untuk indomie kari ayam ini satu kartonnya di tempat saya berbelanja di daerah sini itu untuk harganya 98 500 dan untuk isinya satu karton ini isinya 40 bungkus ya teman-teman ya atau 40 piece dan langsung saja menuju ke pembagian harganya dan ini di depan kameramen sudah ada sesosok satu karton indomie kari ayam karena yang saya review ini indomie kari ayam jadi di depan kameramen ini saya wujudkan untuk indomie kari ayam ya teman-teman ini sudah terlihat jelas dan sebelum menuju ke pembagian harganya saya mau mengambil laptop antik saya dulu teman-teman untuk menghitung ya ini adalah laptop antik saya teman-teman mohon maaf saya agak tinggikan ya untuk kameramennya ya untuk indomie kari ayam tentunya sebagai pedagang sebagai penjual perlu digaris bawahi teman-teman sebelum kita menjual ke konsumen kita sebelum kita menjual ke customer kita kita harus mengetahui modal utamanya jadi setiap pedagang itu harus mengetahui ya teman-teman ya modal utama barang yang kita jual ke customer dan ke pelanggan kita modal utamanya 98 500 ini untuk mengetahui harga ketengan atau persatu bungkus ya teman-teman ya kalau kebanyakan yang beli ketengan dan kebanyakan yang beli bijian 98 500 itu modal dari agennya kita bagi isinya 40 iya modalnya kurang lebih 2.462 ya teman-teman ya bisa dipikir gampang 2.500 dan harga umum disini saya menjualnya 3.000 teman-teman tentunya kita itu harus pede dalam melakukan penjualan yang penting poin utama kita harus mengetahui modal utama dari barang yang kita jual kepada customer kita ya teman-teman ya kita kurangin 3.000 untuk keuntungannya kurang lebih 537,5 untuk persatu bungkus kita kalikan isinya 40 bungkus mohon maaf 98 500 dibagi 40 kita kurang lebih 3.000 kita kurang lebih 3.000 kita kalikan 40 dan untuk keuntungannya persatu karton kalau kebanyakan yang beli ketengan dan bijian kurang lebih untuk keuntungan satu kartonnya adalah 21.500 teman-teman itu kalau kebanyakan yang beli ketengan ya teman-teman ya dan di sisi lain kalau kebanyakan yang beli per 5 biji per 10 biji itu tentunya kita harus membedakan untuk harganya jangan disamakan dengan ketengan ya teman-teman ya apalagi kalau kebanyakan yang beli kardusan ada yang beli kardusan salah satu dari pelanggan kita salah satu dari customer kita tentunya kita harus membedakan teman-teman bila mana kebanyakan yang beli per 5 atau per 10 langsung saja menuju ke pembagian harganya kita on kan lagi untuk laptopnya kita ketik lagi untuk harga per satu kartonnya 98 500 dan dibagi ini untuk per 10 dulu hitungan gampang jadi untuk satu karton ini 4 lonjor teman-teman kalau saya untuk menganggapnya mohon maaf saya geser dulu ya untuk laptopnya ya 1 2 3 4 susunan indomie itu seperti itu teman-teman jadi satu lonjor itu isinya 10 10 20 30 40 tentunya sesuai dengan isi satu karton kita menuju ke pembagian harganya 98 500 untuk harga satu karton kita bagi 4 lonjor itu modalnya tentunya 24 625 dan disini saya menjualnya per 10 ya teman-teman saya menjualnya 28 ribu kita kurangin harga jual kita 28 ribu jadi untuk untungannya per 10 biji itu kurang lebih 3375 teman-teman mohon maaf saya dekatkan dulu kita kalikan 4 lonjor nah jadi untuk satu kartonnya bila mana kebanyakan yang beli 10 itu untuk keuntungannya kurang lebih 13500 tentunya berbeda dengan untuk kebanyakan yang beli ketengan ya teman-teman untuk pembelian ketengan tentunya untuk keuntungannya lebih banyaklah dibandingkan untuk pembelian 10 biji dan per 5 biji untuk per 5 biji kita tinggal mengurangin 28 bagi 2 14 ribu teman-teman untuk indomie kari ayam ini ya kira-kira seperti itu teman-teman dan bila mana ada yang beli kartonan teman-teman 98 500 itu kembali ke diri kita kembali teman-teman teman-teman mau mengambil satu karton untuk keuntungannya 1500 bisa 1000 pun bisa yang penting jangan di atas 3000 jangan di atas 3000 ya teman-teman ya itu kalau menurut saya mengambil keuntungan 3000 untuk per satu karton itu sudah termasuk harga tinggi kalau saya disini mengambilnya untuk per satu kartonnya di bawah 2000 ya teman-teman ya maksimal ya 2000 lah untuk satu kartonnya seumpamanya 98 500 untuk model satu kartonnya kita bisa jual ke customer kita ke pelangganan kita 100 ribu itu kita sudah mendapat keuntungan 100 ribu ya teman-teman ya kira-kira seperti itu teman-teman dan mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya sharing tentang penjualan indomie kari ayam ini disambung di lain waktu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maturnuhun